Balik ya di, balik ya di, kamu belum waktunya, balik. Tapi orang mengagapnya mati suri, walaupun satu jaman lebih sepuluh. Situasi pandemi yang pernah sangat menakutkan, membuat komedian Yadi Sembako berada dalam situasi sulit. Bukan hanya urusan pekerjaan yang nyaris tidak ada, tapi kondisi kesehatannya yang memburuk. Ia bahkan dikabarkan mengalami pingsan panjang selama satu jam lebih, meski akhirnya bisa sadarkan diri. Benar, Yadi menyebutnya pingsan, meski orang lain menganggapnya sebagai mati suri. Lantas, seperti apa pengalamannya selama tidak sadar? Benarkah ia berada dalam sebuah tempat misterius yang membuatnya tenang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa, subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh Yadi Sembako mengalami mati suri sempat mewarnai media sosial. Komedian kelahiran 17 Juli 1973 ini berada dalam situasi tidak sadar diri, karena gula darah naik dan penyakit lambung yang diteritanya. Yadi memang tersudut dalam situasi sulit selama pandemi COVID-19. Ia dikabarkan menjual aset-asetnya untuk bertahan hidup. Puncaknya terjadi saat ia pingsan dalam durasi panjang. Tapi orang menganggapnya mati suri, walaupun satu jaman lebih, sebab saya kalau tidur, sepules apapun dibangunin, bangun. Tapi kalau ini katanya sudah ditabok-tabokin, pipi saya sudah digerak-gerakin badan saya sama anak-anak saya, saya nggak bangun-bangun juga. Saya sih baru pertama kali juga ya merasakan nggak sadar. Saya dari awal bilangnya nggak mati suri, nggak sadar aja. Tapi orang bilangnya banyak yang bilang mati suri gitu. Jadi di saat saya nggak sadar itu, emang baru kali ini sih saya seperti itu ya. Saat itu Ramadan sudah dilewati, tapi kondisi Adi justru semakin memburuk. Apalagi setelah lebaran beberapa hari, ketika tubuhnya tiba-tiba menggigil tanpa bisa dicegah. Secara perlahan, air matanya keluar, kemudian dia mulai mengumpulkan anak dan istri untuk memberi pesan-pesan terakhir. Yang parah lagi itu ya saat saya hari ketiga lebaran itu tanggal 4 ya kalau salah. Tanggal 4 itu saya dari siang kok udah menggigil gitu kan, minta diselimutin gitu. Nah taunya menggigil, sampai sore abis masih telepon-teleponan, tapi WA-WA-an gitu, tapi masih menggigil. Kita udah semangat gitu. Nah ya jam 8, jam 9, jam 8-an itu saya udah menggigilnya makin parah gitu. Jadi sampai kita di gunung itu nggak pakai baju, mungkin ya terus kondisinya belum makan, di gunung ya ditinggin. Jadi sampai gitu, sampai gemetak gitu. Nah itu pelan-pelan saya keluar air mata, anak-anak saya saya panggil katanya, satu-satu saya panggil. Pada nangis semua saya pesan-pesanin gitu kan. Ini, ya kenapa? Pada nangisnya kenapa? Ngomong saya udah ngaco, mau berangkat-mau berangkat aja kan. Mau berangkat-mau berangkat gitu. Nah akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Semua panik. Anak dan istri Yadi mulai bertangisan. Segera saja, mereka membawa orang yang paling disayanginya itu, ke rumah sakit. Tapi keadaannya Yadi Sembako sudah tidak bisa apa-apa, selain memejamkan mata. Anehnya, setelah dilakukan beberapa tindakan, pihak rumah sakit justru menyuruhnya pulang. Saya udah nggak bisa buka mata, ada tuh mata berat banget kayaknya, buat melek aja berat gitu pemirsa. Jadi, nggak jadi dibawa rumah sakit juga. Pas diturun rumah sakit itu, pakai, diambilin kursi roda, udah nggak kuat napak di kaki saya. Sama mata saya udah merem aja gitu. Sampai di UGD itu, saya udah langsung, langsung aja udah nggak, nggak buka-buka mata gitu. Tapi orang ngomong, ngomong-ngomong denger gitu. Tapi nggak bisa buka mata. Dan disuruh pulang, setelah dilakukan tindakan disuruh pulang. Sampai di rumah, baru terasa lagi, menggigil lagi, dan itulah saya hilang kesadaran. Kata keluarga sih, satu jaman lebih 15 menit lah. Saya sadar lagi. Pulang dari rumah sakit, ia di sembako semakin parah. Hingga kemudian hilang kesadaran. Lantas, apa yang dialami selama pingsan dengan durasi panjang itu? Benarkah? Ia bertemu dengan almarhum guru sekumpul dan Gus Anom. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selama mati suri yang disebutnya sekedar pingsan, Yadi mengalami perjalanan misterius ke sebuah tempat yang asing. Dalam perkiraannya saat itu, berada di tanah Arab. Karena semua orang berjubah putih dengan ikat kepala imamah yang khas timur tengah. Ia ditakjub, karena memang tidak pernah mengalami mati suri, kemudian dibawa ke sebuah pengalaman ganjil yang penuh misteri. Baru kali ini gitu. Sebelum-sebelum nggak pernah. Jadi saat saya pengalaman, nggak sadar ruhaniah saya tuh. Saya ada di suatu wilayah, jalan di suatu wilayah, yang kesannya kayak negeri Arab aja udah. Karena banyak orang-orang pakai imamah, pakai jubah-jubah putih, pakai apa tuh namanya, sorban, terus pakai apa yang bulat? Iya, udang-udang lah. Kalau mengetahui, nyebutnya udang-udang imamah gitu kan. Yang pastinya, di dalam perjalanan itu, saya merasakan sejuk, walaupun terang gitu adanya. Tapi sejuk banget. Enak dah suasananya gitu kan. Nggak tahu di mana kok. Terang, tapi secuk. Saya ketemu orang-orang yang saya nggak kenal gitu kan. Saya nggak kenal sama sekalian. Tapi saya dikasih lihat pemandangan yang benar-benar itu orang-orang pakai imamah-imamah gitu. Jadi senang saya, karena memang saya suka-suka ngemisi-ngemisi tabli gitu kan. Dengarin orang cerama, kiai-kiai cerama. Saya merasa saat itu, saya senang apa yang saya pernah lihat-lihat di dunia kalau di dulu waktu MC gitu orang ada habaip-habaip pakai imamah saya senang melihatnya gitu kan ini kegambar kegambar di perjalanan Ruhania saya seperti saya senang gitu meski merasa seperti di tanah Arab tapi tidak ada panas dan terik matahari karena yang dirasakan Yadi justru kesejukan semua terasa indah sehingga membuatnya betah berada di situ setelah bertemu dengan orang-orang asing yang berbusana khas timur tengah selanjutnya Yadi bertemu dua ulama besar yang pertama adalah Abah Gurus Kumpul yang merupakan tokoh agama yang sangat disegani dari Kalimantan yang kedua Yadi bertemu dengan Gus Anom salah seorang gurunya yang masih hidup hingga saat ini sampai di suatu perjalanan gitu saya masih bingung ya ini dimana, dimana saya gak tahu gitu kan tapi di suatu perjalanan saya melihat ya itu tadi almarhum Gurus Kumpul berdua sama Gus Anom pakai imamah dan juga pakai jubah putih-putih gitu kan jadi pada senyum ke saya senyum aja gitu kan senyum gitu kok saya bingung mereka senyum coba gimana kan jadi saya baru ingat kalau Gurus Kumpul itu bilang sudah ketemu syekh-syekh siapa tadi gitu saya gak kenal, saya gak bisa jawab senyum-senyum aja saya juga dan Gus Anom saat itu langsung bilang balik Yadi, balik Yadi kamu belum waktunya, balik tapi senyum gitu saya lagi seneng-senengnya ada di tempat itu walaupun bingung tapi seneng gitu tapi kok disuruh balik gitu kok disuruh balik gitu kan kok disuruh balik dan itulah saya persadar udah tenangan dikit baru saya sadar Allah masih kasih kesempatan saya lagi untuk menata diri saya menata pola hidup saya menata kesehatan saya untuk menata ibadah saya yang mungkin masih berlentang-berlentong gitu kan dan juga yang pasti untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia saya yang masih belum selesai meski tidak paham karena disuruh pulang oleh Gurus Kumpul dan Gus Anom padahal Yadi senang berada di tempat itu membuatnya sadar di rumah ia sudah diriung oleh anak-anak istri dan para kerabat secara perlahan kesadarannya pulih sehingga berusaha memahami apa yang baru saja terjadi semula Yadi tidak bisa mencarnas sesuatu yang baru dialami tapi ingatannya segera bertemu dengan kesadaran bahwa wali sekelas guru sekumpul tidak benar-benar mati walaupun disitu penggambarannya ada orang yang sudah wafat dan orang yang masih ulama yang masih hidup tapi hikmahnya pasti ada tapi saya tidak tahu apa itu nantinya yang pasti saya dikasih warning dan warning itu langsung ditampakkan bahwa saya sudah tidak sadar tapi saya bisa balik lagi ke dunia ini itu suatu yang amat luar biasa bagi saya dan itu menjadikan saya hikmah yang besar dalam kehidupan saya bahwa ini adalah pembelajaran untuk diri saya pribadi tidak banyak yang bisa dimaknai dari peristiwa mati suri selain Yadi harus bersyukur kini ia juga sadar bahwa seorang wali besar sekalibar guru sekumpul benar-benar nyata dalam memberikan Roma yang mampu memberi pertolongan di saat seseorang sedang membutuhkan ia bersyukur bisa bertemu dengan guru sekumpul yang selama ini hanya bisa ikut merayakan haulnya yang selalu dipenuhi umat sebelum covid gitu kan saya haul di guru sekumpul terus gitu kan sebelum covid jadi ya inilah karomahnya seorang ulama besar yang saya rasakan sendiri ya yang saya rasakan sendiri bahwa ulama-ulama besar seperti beliau waliullah waliullah itu ternyata tidak mati di saat kita memang Allah takdirkan muncul itu di saat kita membutuhkan gitu jadi beliau muncul yang masih hidup juga muncul enggak enggak tahu ada hikmah apa nanti saya enggak tahu pasti sedihnya itu aja saya sedihnya saya bisa bertemu dengan selama ini yang saya datang haul gitu kan satu jam lebih berada dalam situasi mati suri banyak yang terjadi pada yang disembako tapi yang ia pahami adalah ia telah diberi kesempatan kedua yang harus dimanfaatkan dengan baik terutama dalam menata hidup agar lebih mendekatkan diri pada yang maha kuasa inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin Kamis dan Jumat pukul 5 sore tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like share dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda sub indo by broth3rmax